Kelangkaan gas LPG 3 kg kembali terjadi di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kondisi ini membuat warga kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk keperluan memasak sehari-hari. Stok gas di banyak pangkalan dan pengecar habis terjual dalam waktu singkat. Menurut pemilik salah satu pangkalan gas LPG 3 kg di kota Palopo yang berlokasi di Jalan Makulau, Batu Pasih, Kecamatan Warah Utara, Stok gasnya ludas terjual dalam hitungan jam. Warga berbondong-bondong membeli gas 3 kg setelah pengiriman pagi ini. Kondisi serupa juga dialami para penjual eceran. Mereka mengaku sudah beberapa hari tidak mendapatkan pasokan gas dari pangkalan. Hal ini mendorong warga untuk berburu gas di berbagai tempat di sekitar kota. Menanggapi situasi ini, Kepala Dinas Perdagangan Kota Palopo, Haja Nur Lelikaso, menyatakan, belum menerima laporan resmi terkait kelakaan gas LPG 3 kg. Meskipun demikian, dia mengakui adanya keterlambatan distribusi yang menyebabkan kekhawatiran di kalangan pemilik pangkalan. Jadi untuk kebungga sendiri, dari laporan para agen ini saya belum melihat ada kelangkaan yang harus cukup memperhatinkan. Tapi memang mungkin ada keterlambatan penyeluruhan sehingga kelihatannya di masyarakat terjadi kelangkaan. Tapi berdasarkan laporan yang masuk, hari ini sudah hampir semua agen itu, jadi ada 5 agen di Kota Palopo itu sudah menyalurkan tabung ke semua pangkalan yang ada di Kota Palopo. Alfian Talha mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih.